Terima kasih Kematian dan kehidupan Yang menciptakan kematian Karena sebelum hidup kita mati dulu Dan kehidupan sekarang ini Kata kunci yang pertama adalah Mati dan hidup Lalu Di ayat ini Dua kali mati Dua kali hidup Yaitu kematian sebelumnya kita ada Lalu hidup, lalu dimatikan Lalu dihidupkan kembali Kalau di Al-Mulk ayat satu ini Menegaskan bahwa Proses penciptaan kematian Dan kehidupan itu Tidak lain hanya untuk menguji Siapa diantara kamu yang paling baik amalnya Ah salu amalah Bukan paling banyak Tapi paling ahsan Yang baik, yang terbaik Nah sedikit saja luar biasa Kalau dia baik apalagi banyak Nah oleh karena itu Bapak ibu sekalian Tapi kalau di surah Yang saya bacakan sebelumnya Itu bernada Istilahnya dalam uslub Al-Quran itu Beragam Gaya bahasa Kadang-kadang memerintah Kadang-kadang menyindir Nah seperti ayat tadi Kira-kira Ayat itu Oh itu luar biasa Bagaimana ente ini Kita ini kan bagi ini Masa ente bagi itu Nah kira-kira begitu Nah karena itu kata-kata ahsan Kalau kita terjemahkan lebih luas dalam kehidupan Ini sejarah dengan surah Azariyat ayat 56 Tidak diciptakan kita ini Melainkan untuk beribadah kepada Allah Menurut Ibnu Taimiyah Ibadah itu Segala hal yang disukai Dicintai dan diridui oleh Allah Baik perkataan Perbuatan Yang kita lakukan Jadi semuanya biasa berniat Bernilai ibadah Oleh karena itu Para ahli membagi ibadah itu Menjadi dua macam Ibadah mahdoh Dan ibadah Ghairu mahdoh Ibadah mahdoh itu Adalah ibadah Dan disariatkan oleh agama Apa itu? Berpuasa Kita membayar zakat Kita Solat Haji dan seluruh Perintah-perintah agama Yang berdasar pada Dalil Quran Atau Dalil hadis Tetapi ada jenis Yang kedua Yaitu yang disebut dengan Ibadah Ghairu mahdoh Yang mana itu Perbuatan Atau perkataan Yang dasarnya bukan ibadah Tetapi Bisa menjadi ibadah Walau itu Malik Kepala desa Malik Bendahara Atau kesbah Malik PTT Malik Wakil Bupati Malik Bupati Gubernur Sampai presiden Nah Semua itu bukan ibadah Itu Karena Dia ada Malik Kepala desa Dia ada Malik PTT Malik GTT Malik Bendahara Malik Wakil Bupati Tidak ada Talil Tapi dalam Perjalanannya Dia menjadi Ibadah Kalau Diniatkan Itu catatannya Kalau Diniatkan Sebagai Pengabdian Kepada Allah Karena itu Marilah kita Menjadikan Seluruh Aktivitas Kita Menjadi Bernilai Ibadah Seluruh Rumah Terima Semua